Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di channel Limpa Kreatif Nah di video kali ini saya akan memanfaatkan sebuah pipa bekas ini ya teman-teman Ini sudah saya jadikan lembaran dan ini akan saya buat untuk ide kreatif kali ini ya teman-teman Dan saya akan memotongnya nanti Nah oke teman-teman, yang masih belum tahu caranya membuat pipa bekas menjadi lembaran seperti ini Panaskan saja pipa bekas ya teman-teman Dibelah, dipanaskan, kemudian setelah lembek kita tumpu atau dipipikan menggunakan kapan kayu seperti barusan ya teman-teman Nah oke teman-teman, buat teman-teman yang masih baru bergabung dan merasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke jadi buat teman-teman yang masih belum jelas untuk cara pembuatan pipa lembaran seperti ini Teman-teman juga bisa cek video-video saya yang lainnya ya Disitu sudah banyak video-video saya sebelumnya yang sudah ada untuk cara pembuatan pipa PVC lembaran ya teman-teman Oke teman-teman, disini saya akan menyiapkan sebuah sendok makan ya teman-teman Nah seperti ini, ini saya siapkan 2 sendok makan untuk cetakan bahan untuk ide kreatif kali ini ya teman-teman Kemudian teman-teman juga siapkan korek api ya teman-teman untuk memanaskan pipa lembaran ini Dan panaskan saja di bagian seperti ini ya teman-teman di bagian yang ingin kita buat ya teman-teman Kita panaskan sampai benar-benar lembek ya teman-teman supaya nanti pembentukannya lebih mudah Dan hasilnya sesuai yang kita inginkan ya teman-teman Sepertinya sudah lembek ya teman-teman seperti ini ya teman-teman Kemudian kita siapkan sendok makannya kita taruh di bawah Dan yang satunya di atas ya kita press seperti ini Agar nantinya PVC lembaran ini berbentuk lengkungan seperti sendok makan yang kita buat cetakan ini ya teman-teman Seperti ini Nah kita tekan sampai benar-benar berbentuk Nah kira-kira seperti ini ya nanti kita beri tanda dan kita potong ya teman-teman Nah kita potong sesuai dengan video ini ya teman-teman Kita potong sesuaikan saja kita sesuaikan selera ya teman-teman Jangan terlalu lebar nanti sisanya bisa kita pakai untuk ide karaktif lagi ya Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Nah sebetulnya ini sudah jadi ya teman-teman Ini juga bisa kita gunting saja untuk ujung-ujungnya sudah jadi sendok ya teman-teman Tapi bentuknya tidak seperti yang saya inginkan ya Karena saya akan membuat yang lebih kecil saja ya Sebetulnya ini sudah bisa digunakan untuk sendok ya teman-teman Kita bentuk sesuai yang kita inginkan ya Nah kira-kira seperti ini ya Kemudian kita panaskan lagi di bagian-bagian pegangannya Dan kita tekuk ya teman-teman Biar berbentuk seperti ini Kemudian kita amplas supaya nanti hasilnya lebih halus dan rapi ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah ini sudah saya amplas dan lumayan rapi ya Dan halus Buat teman-teman ini bisa juga dicat ya berwarna gold maupun silver ya teman-teman Emas maupun perak ya Dan fungsi alat ini atau sendok ini teman-teman juga bisa menggunakan sebagai sendok bumbu Maupun teh dan untuk gula juga bisa ya teman-teman Tapi ini terlalu kecil dan fungsi yang ingin saya buatkan ini untuk aksesoris ya teman-teman Atau souvenir-souvenir seperti souvenir pernikahan ya teman-teman Jadi teman-teman tinggal membuatkan garpunya saja ya Dan untuk cara pembuatan garpunya sudah ada di video saya sebelumnya Jadi teman-teman bisa membuatnya satu pasang sendok makan dan garpu Untuk dijadikan souvenir pernikahan dari PVC bekas Tinggal mengecatnya saja sesuai warna yang diinginkan ya teman-teman Oke terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh